Pemirsa sebanyak 18 partai politik telah melakukan pengajuan berkes bahkan calon legislatif sejak 1 Mei hingga 14 Mei 2023. Setelah berkes dinyatakan lengkap dilanjutkan dengan verifikasi administrasi. Komisi Pemirsa Umum Provinsi Sulawesi Selatan KP Sulawesi telah mengakhiri masa pendaftaran bakal calon legislatif bahkan calik minggu malam. Total ada 18 partai politik peserta pemindu 2024 yang telah melalui proses pengajuan berkes bakal calik. Sejatinya tahapan pengajuan berkes calik berlangsung selama 1 sampai 14 Mei 2023. Selama tahapan berlangsung, Komisi Pemirsa Umum Sulawesi sempat mengembalikan berkes pendaftaran bakal calon legislatif seperti Partai Kandilan Sejahtera, PKS, dan Partai Hanura. Dua part pol ini sempat ditolak karena tidak lengkapnya berkes persyaratan yang diajukan ke KPU. Setelah melakukan perbaikan, masing-masing part pol berkes bakal calik kembali diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat. KPU Sulawesi mencatat ada 8 partai politik peserta pemindu 2024 yang mendaftar di hari terakhir. Di antaranya Partai Hanura, Gelora, Terindo, Garuda, Golkar, Demokrat, PKN, dan Partai Buru. Dari 8 part pol itu tercatat 4 partai yang mendaftar pada malam hari. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 13 ada sekitar 10 partai politik yang mendaftar. Terus kemudian dari 10 partai politik itu ada 2 partai politik yang kemudian kita kembalikan untuk diperbaiki perkasaan. Nah tetapi sampai proses dengan tanggal 14 itu sudah clear dan sudah dilakukan perbaikan. Partai apa saja itu yang melakukan perbaikan? Partai B3, itu ada Partai Hanura. Kemudian setelah menerima pendaftaran baca LKPU melanjutkan tahapan verifikasi administrasi dokumen yang berlaku di semua bakal calon pada 15 Mei hingga 23 Juni 2023 mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.